Intro Hubungan asmara Nikita Mirzani dan Rizky Irmansyah dikabarkan telah berakhir. Iya, belakangan ini beberapa tanda tampak diisyaratkan oleh Nikita Mirzani melalui sosial media pribadinya. Mulai dari menganfollow akun Instagram Rizky Irmansyah, mengunggah postingan Instagram dengan caption yang menyebutkan bahwa dirinya mengalami kekerasan mental dan fisik dari sosok berinisial nama RI, hingga menyinggung tentang keikhlasan meninggalkan seseorang yang telah mengecewakan, yang seakan ingin menunjukkan kondisi hatinya saat ini. Dan untuk mengetahui itu semua, maka inilah 5 tanda hubungan Nikita Mirzani dan Rizky Irmansyah telah kandas. Versi Cumi Top 5 Baru-baru ini Nikita Mirzani buka suara mengenai isu kandas hubungannya dengan Rizky Irmansyah. Melalui sosial medianya, Nikita Mirzani membagikan foto dengan nuansa berwarna hitam, dan melengkapi postingannya dengan caption yang seolah menjawab spekulasi bahwa asmarannya telah benar-benar berakhir. Dalam beberapa bulan terakhir, saya menjalani perjalanan yang tidak pernah saya duga. Perjalanan yang ditandai dengan rasa sakit dan ketahanan. Ini adalah kisah yang saya rasa harus saya bagikan, bukan karena rasa kasihan atau penilaian, namun untuk tetap berpegang pada kebenaran di tengah rumor yang beredar. Nikita Mirzani juga mengaku menjadi korban kekerasan mental dan fisik dari sosok berinisial nama RI yang diduga, Rizky Irmansyah. RI, seseorang yang pernah saya cintai menjadi sumber kekerasan baik mental maupun fisik dalam hidup saya. Bekas luka yang dia tinggalkan sangat dalam. Tapi aku menolak membiarkannya mendefinisikan diriku. Ini saatnya memecah keheningan dan menghadapi kenyataan dari apa yang saya alami. Sudah terlalu lama saya menanggung beban tindakannya dalam diam, takut akan penilaian atau ketidakpercayaan. Tapi, tidak lagi, keheninganku berakhir di sini, digantikan oleh tekad untuk mengungkapkan kebenaranku. Lantas, seperti apa perasaan yang dirasakan oleh Nikita Mirzani setelah kisah cintanya kembali mengalami kegagalan. Rasanya, nggak ada rasa ya, biasa aja sih. Lebih tenang. Kalau lebih tenang sebetulnya dari dulu. pengennya kayak begini gitu. Cuman ya, ya mungkin harus berganti tahun dulu kali ya, baru bisa dilihat perubahannya yang signifikan gitu kali ya. Bersamaan dengan curhatan terkait kekerasan mental dan fisik yang dialami, Nikita Mirzani juga mengaku memiliki bukti atas pernyataan tersebut. Bagi mereka yang mungkin meragukan atau mempertanyakan cerita saya, ketahuilah ini, saya punya bukti. Bukti yang berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun yang dapat saya ucapkan. Tapi, saya memilih untuk tidak terlibat dalam pertarungan kata-kata. Sebaliknya, saya fokus pada penyembuhan dan membangun kembali hidup saya. Nikita Mirzani lantas mengunggah sebuah foto dirinya yang terlihat sedang berada di restoran dengan menuliskan kata TKP. Lantas, seperti apa respon Nikita Mirzani saat target menikahnya kembali gugur? Dan, seperti apa support dari para sahabat, usai Nikita Mirzani membagikan curhatan tersebut. Tidak ada lah kalau untuk pasangan, tapi menikah itu tidak ditargeting. Karena dulu sempat menikah, terus gagal, pengennya tidak gagal lagi. Jadi, memang benar-benar harus mikirin segala sesuatunya, tidak bisa kita yang mencinta sama kamu, misa yang sama kamu, terus nikah, tidak bisa berbeda cerita itu. Tidak hanya membagikan curhatan terkait apa yang sebenarnya tengah dirasakan, Nikita Mirzani juga tampak kedapatan menyinggung tentang meninggalkan seseorang yang mengecewakan di sosial media pribadinya. Salah satu bentuk mencintai diri sendiri adalah dengan berani meninggalkan orang yang mengecewakan. Lantas, seperti apa kegalauan Nikita Mirzani usai hubungannya dengan Rizky Irmansyah, Kandas? Tanda bahwa hubungan Nikita Mirzani dengan Rizky Irmansyah, Kandas, juga dikuatkan dengan sebuah foto dalam momen lebaran Nikita Mirzani yang tampak hanya bersama anak-anaknya saja, tanpa kehadiran kekasihnya itu. Lantas, apakah hubungan Nikita Mirzani dan Rizky Irmansyah sebenarnya telah berakhir sejak lama? Seperti apa Nikita Mirzani menjawab spekulasi tersebut? Ya, belajar ikhlas. Karena kan belajar ikhlas itu susah ya. Kalau ngomong, kayaknya udah ikhlasin aja. Gampang gitu ya. Tapi, benar-benar nyataannya itu sulit. Harus benar-benar punya jiwa yang luas, yang besar. Beberapa waktu lalu, sebelum Nikita Mirzani buka suara dan mengisyaratkan bahwa kisah cintanya dengan Ajudan Prabowo tersebut telah usai, Nikita Mirzani juga telah kedapatan meng-unfollow akun Instagram Rizky Irmansyah. Bahkan, tidak hanya Nikita Mirzani yang meng-unfollow Rizky Irmansyah. Iya, Rizky Irmansyah juga nyatanya kedapatan meng-unfollow akun Instagram Nikita Mirzani. Dan setelah saling meng-unfollow, Nikita Mirzani pun tampak mulai memposting unggahan-unggahan galau yang seolah mengisyaratkan bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja. You know, that I'd ever find my joy in it. Sub indo by broth3rmax